Kita ngelanjutin part yang kemarin, dimana lemari udah dateng, ini besok harinya kita langsung bikin video untuk masuk-masukin barangnya Nah barangnya itu ada di sebelah sana, di kamar sebelah sana, jadi kita ambil barangnya dulu sebelah sana Kita taruh ke sini, baru kita sambil masuk-masukin barangnya ke dalam situ Kita taruh ke sini Jadi ada tipikalnya nih, karena kalau misalnya beli baju bayi itu harus ada baju yang lengan pendek sama lengan panjang Kalau misalnya lengan panjang itu kan khusus untuk misalnya kedinginan atau malam gitu kan Jadi ini bajunya sebenernya banyak banget masih yang belum kita taruh ke dalam lemari karena belum digosok Jadi mau digosok dulu karena habis dicuci Nah, dibangin siapnya baru Masukin ini Nah, gitu Nge-review skincare-skincare yang sebenernya gue nggak terlalu ngerti nih skincare-skincarenya apa aja Ini ada mani-pedinya Ini ada mani-pedinya, kayak gondek kuku, sisir Oh iya, ini untuk indus ya Oke, jadi balik lagi sama gue, Kalian Zwananda Di dalam video kali ini Karena kita lemari kita Lemari dedek bayinya udah siap, udah ready di sini tempatnya Dan kita hari ini bakal mau masuk-masukin barang dedek bayinya ke sini Termasuk baju, sepatu, tempes, dan lain-lain sih Pokoknya semua barang-barang yang udah kita beli karena udah gamuat di kamar kita yang sebelah sana Di kamar bagian kayak tempat naruh barang-barang terlalu banyak gitu, numpuk Dan karena lemari udah beres, kita ngelanjutin part yang kemarin Dimana lemari udah dateng, ini besok harinya kita langsung bikin video untuk masuk-masukin barangnya Nah barangnya itu ada di sebelah sana, di kamar sebelah sana Jadi kita ngambil barangnya dari sebelah sana Kita taruh ke sini, baru kita sambil masuk-masukin barangnya ke dalam situ Oke Oke, jadi di sini kita mau ngambil barangnya itu di dalam sebelah sini Karena ada banyak banget Dan ini kayaknya gak muat Jadi tunggu di sini kita bakal ngambil, bawa keluar salah satu Kamu tunggu di luar aku, kamu akan buat keluar Nah ini tasnya udah kayak kita berpergian-perpergian gitu Ini tas perlengkapan, bawa-bawa susu dan segala macamnya Ini tempat mandi bayi sih Dan ini harganya lumayan mahal Jadi bisa hati-hati Oke, ini dulu yang kita bawa Kita taruh ke sini Oke Ada lagi? Ada lagi, kita ambil sisanya lagi Tas ketiga Ininya Banyak ya Terus satu lagi Dan ini kalau misalnya diurutin atau kita dibuka salah satu Ini udah banyak banget sih, udah termasuk banyak banget untuk perlengkapan newborn Harus hati-hati, di atas ada blood bayinya Oke Habis ya kok? Habis Oke, jadi inilah perlengkapan semua bayi kita Ini ada rak skincarenya Skincarenya Terus ini, tisu basah ya Tisu basah Dan kita bakal buka salah satu dan kita bakal juga nyusun-nyusun di sana yang sudah bisa disusun gitu Oke, jadi sebelum ini video ini dimulai, jangan lupa buat like, di komen, di share, dan subscribe Jangan follow Instagram gue, di Velenza Nanda, dan Instagram Di antarosa Di antarosa Oke, jadi sekarang kita mulai nyusun dari yang pertama apa? Baju-bajunya dulu Baju-baju dulu? Di dulu kan kami, popok-popoknya taruh di mana? Popok-popok itu bagusnya taruh di dalam laci Ini apa? Popok Cuma ini? Atau ada lagi? Ada, udah Suaminya ada di ini sih Kita tuh udah siapin tas untuk rumah sakit juga Jadi beberapa baju bayinya udah dimasukin dalam sini Jadi itu persiapan untuk kita bulan depan lahiran Jadi persiapannya itu di dalam tas itu gitu loh Itu baju pendek Jadi ada tipikalnya nih Karena kalau misalnya beli baju bayi itu harus ada baju yang dengan pendek sama dengan panjang Kalau misalnya dengan panjang itu kan khusus untuk misalnya kedinginan atau malam gitu kan Sampai anget badannya kayak gitu Nah sekarang ini lagi dipisah-pisah dulu Bajunya tuh lucu-lucu banget sih Misalnya kalian mau lihat Nih bentuk bajunya itu Kecil-kecil banget Kecil-kecil banget nih Kayak jumper Ini kan jumper kan namanya nih? Ini jumpernya Mencuri apa? Kayak udah gak sabar lagi Udah kayak nggendong gitu Bayinya kayak serasa-rasa udah ada gitu Ini popoknya di bagian sini Maksudnya baju singlet Baju singletnya di bawah sini Terus ini disini Banyak banget ya singletnya? Ya terlalu banyak ini Ini kita ada baju lagi ya Yang belum digosok ya Baju yang belum digosok Jadi ini bajunya sebenernya banyak banget Masih yang belum kita taruh ke dalam lemari Karena belum digosok Jadi mau digosok dulu karena abis dicuci Dan ini baju untuk dia gede umur berapa? 6-12 6-12 tahun? Eh 6-12 bulan? Ini udah nih susun lagi nih Singlet jumpernya masukin lagi Taruh lagi Kita taruh lagi Oke, jadi kita udah lulusin di bagian laci-lacinya dulu Karena coba lihat disini Lacinya udah penuh sama sarung tangannya Sarung tangan yang dede Terus ini juga kosket-kosketnya yang lucu-lucu Selimut udah ditaruh disini Selimut untuk dia tidur gitu Selimut untuk dia tidur gitu Terus ini ada tempat sepatunya Jadi sepatunya itu kayak sepatu lepek kecil gitu Nah lucu banget sih ini Terus kaki sepatuan apa ya Terus disini ada Ini apa ya Ini gendongannya Ini sama yang ini Nah dibangin siapnya baru Masukin ini Nah gitu Sebelah situ Berarti yang untuk gantungan Baju yang digantung di sebelah sini Nih, yang untuk baju yang digantung di dalam sini Kan ada kayak gantungan hanger tuh Gantungan hanger itu bajunya tuh kebanyakan lagi dicuci dulu Dan belum, eh sudah dicuci dan belum digosok Jadi tunggu bajunya digosok nih Terus baju digosok baru kita gantung pake hanger disitu Jadi enggak sekarang nih kayaknya Sekarang kita mau nyusun-nyusun apa yang ada dulu nih Ada celana Yang untuk laci di dalam sini Kita udah ngisi bagi lengan panjang dan lengan pendek Udah dipisah-pisahin yang mana aja Yang bagi lengan panjangnya dan bagi lengan pendeknya Disini tadi udah diisi dengan bedung-bedung Dan juga tempat bagian singletnya Terus di bagian sebelah sebelah sini Bawa sini tempat untuk kayak barang-barang yang masih ada garansinya gitu Jadi kita simpan, harus simpan kotaknya Biar kalau pembelin itu enak Nah ini untuk tas Ini kita taruh di paling atas Ini untuk dibawa ke rumah sakit Terus di bagian tas Oke jadi kita udah selesai Beres ini untuk beberapa dulu Yang isi dalam lemarinya Walaupun enggak penuh Terus selanjutnya kita Iya karena ini masih banyak banget satu ember Full yang belum digosok Jadi belum bisa kita taruh Disini Kita mau nge-review skincare-skincare yang Sebenernya gue enggak terlalu ngerti nih Skincare-skincare-nya apa aja Hair lotion Ini untuk shampoo Cotton blush Cotton blush Cotton blush Kalau kalau dipakai Kalau enggak ya Ada digital thermometer Di bawah nih tisu basah Ini yang sekolahnya Baby Plus kemarin Yang sekolahnya si dede Kemarin kan sekolah dari umur berapa bulan ya Dari umur 4 bulan Ini ada many paddy-nya Ini ada many paddy-nya Kayak gondek kuku Sisir Oh iya ini untuk ingusnya Karena cara pemakaiannya Boleh disedot gitu dia Jadi ini dimasukin ke dalam hidungnya Iya Kita Kita niup Niup Begitu kan kita niup Jadi nanti ingusnya kalau misalnya taruh sini Ingusnya keluar dari sini Baru dari sebelah sini Terus di bagian bawah sini Ada kapas Cotton ball Terus ini ada mama nipple wife Ada bracelet Ini untuk perlengkapan ibu hamil Eh ibu hamil Ibu yang setelah melahirkan Terus ini Pampers dede Pampers dede-nya lagi Ini kan udah bagian skin care-nya nih Nah bagian Kita review yang Bag mandinya Kalau ini sebenarnya bisa di lipat gitu Ini dibuka dulu Ini dibuka Nah berarti kan Pada duduk kayak gini Pada duduk kita tekan Nah Disini sebenarnya ada Apa Empat duduk Bayinya Sebenarnya belum beli Kita tekan duduk disini ya Bisa duduk ya Iya sofa gitu ya Nah untuk selanjutnya Ini ada Kita beli brand dari Aqua Skill Dan Aqua Skill ini Yang bisa ngukur suhu Ngukur suhu tubuh Badan bejinnya Nah jadi Kita ini mau review dikit Yang dari Aqua Skill-nya Ini ada menu Ada weight Weight ini kayak Ngatur suhu tekanan airnya Mungkin ya Terus ini on-off-nya Jadi ini pake baterai ya Jadi ini pake baterai gitu Nampakin sini ya Jadi ini dibukanya Pake baut op yang kecil dulu Gini Harganya kurang lebih Sekitar 1 jutaan gitu Jadi ini harus dibuka dulu Set Sebelum kita memakai nantinya Sudah selesai review ini Kita lanjut review yang Botol-botolnya Nah botol-botol ini Gue gak terlalu ngerti Tapi ini udah Dicuci semua Lupa ini Ini untuk asli Ini merek Spectra Ini kurang lebih kita beli di harga 2 2,5 Ini hampir 3 jutaan Termasuk ongkir juga Karena kita beli di toko online juga Ini untuk penyedot asinya Terus ini Untuk penampung air asinya Bisa juga nih Ini untuk diposin sambungannya nih Botol-botol Evan Botol-pop pigeon Botol-botol Susu gitu lah Terus sudah ada Kedotannya juga Sudah habis dicuci Nah wadah ini gunanya Untuk mengeringkan botol-botol air minum Yang sudah dicuci Atau yang mau dikeringkan gitu Nah untuk yang ini juga Kita disini Ini untuk travel sih Untuk traveling gitu Bawa susu Ini untuk di rumah Terus pakai yang ini Ini untuk traveling Jadi lebih kecil gitu Disini kita juga ada Pemanas asi Ini pemanas asi Yang gunanya nanti Bisa jadi untuk kayak gini nih Botol-botol kita taruh disini Jadi supaya panas Supaya hangat gitu asinya Nah kayak gitu kurang lebih Untuk kayak gitu Oke jadi mungkin segitu aja Video kita kali ini Terima kasih udah nonton Dari awal sampai habis video ini Semoga kalian suka Terus kalau misalnya kalian Ada mau nanya-nanya juga Tentang barang-barang tertentu Atau apapun itu Bisa kalian komen Di komentar di bawah Misalnya nanya Bang itu yang untuk asinya Reknya atau harganya Apanya gitu Nanti gue bakal jawabin Di kolom komentar Jangan lupa gue di like Di komen, di share Dan di subscribe dulu lah Follow Instagram gue Follow Instagram gue Follow Instagram anda Dan Instagram Dendrarosa Nanti kayak di next video Kalau misalnya kalian Mau kita bikin tentang apalagi Video apalagi Tentang Dede Atau barang-barang Dede Atau tentang apapun itu Bisa kalian komen di bawah Oke Gue follow Instagram anda Dendrarosa Sampai ketemu di video selanjutnya Dan ya bye Peace Out Sub indo by broth3rmax